Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa rencana pemerintah mengenai branchless banking atau bank tanpa kantor cabang mulai teralisasi. Empat bank besar sudah masuk ke daerah dan pelosok tanah air untuk meningkatkan penetrasi produk layanan perbankan. Bank mana saja dan bagaimana target mereka untuk lebih lengkap, Hera Harina akan mengulas untuk Anda. Hera. Ya, lihat dan juga pemirsa, branchless banking memang menjadi salah satu rencana pemerintah. Utamanya untuk dua hal, yang pertama adalah untuk penetrasi produk pelayanan perbankan yang bisa dicapai oleh masyarakat di pelosok-pelosok tanah air. Dan siokianya juga bisa memberikan efisiensi bagi para pelaku industri perbankan. Lalu tampaknya akan mulai diimplementasikan, kita mulai pembahasan kita pagi hari ini, pelopor bank tanpa kantor. Jadi branchless banking sendiri memang utamanya adalah bank tanpa kantor, namun kemudian disingkat oleh pemerintah menjadi laku pandai, yaitu layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif oleh bank. Panjang ya, singkatannya. Kita mulai saja dari bank pertama yaitu Bank BRI, ataupun Bank Rakyat Indonesia yang akan mulai mengimplementasikannya pada Februari 2015. Bank BRI sendiri mengklaim sudah memiliki 27.713 agen, dan salah satu program untuk branchless banking atau bank tanpa kantor ini adalah Brilink. Jadi agen Brilink sendiri sudah lebih dari 24.000. Nantinya para agen ini melayani transaksi perbankan bagi masyarakat yang berlokasi jauh dari jangkauan kantor cabang bank BRI. Lalu kita lihat pelayanan apa saja yang bisa diperoleh oleh masyarakat, jika saat ini sudah mulai diimplementasikan, bagi Anda yang saat ini berada di beberapa daerah ataupun jauh dari kantor cabang BRI, Anda bisa pertama melakukan transaksi uang elektronik T-Bank dengan menggunakan nomor HP sebagai rekening Anda. Kemudian yang kedua juga Anda bisa membuka tabungan murah, yaitu tabungan yang bisa dibuka tanpa biaya administrasi. Dan nantinya saldo maksimal di tabungan murah ini adalah 10 juta rupiah. Maksimal transaksi debitnya senilai 5 juta rupiah untuk transaksi mencakup tarik tunai, transfer, pembayaran, sehingga pemindah bukuan. Jadi maksimal adalah 5 juta rupiah. Lalu tidak hanya itu, Bank BRI sendiri memang bergerak di sektor kredit mikro. Maka juga ada fasilitas permohonan pinjaman mikro sebagai referral dan nantinya Anda juga bisa menggunakan ini utamanya untuk para pengusaha kecil dan menengah yang ingin memanfaatkan kredit dari Bank BRI untuk menambah ataupun menjadi modal usaha mereka. Dan tidak hanya itu, BRI juga optimistis bisa mencapai target volume transaksi mencapai 22,4 triliun rupiah pada tahun 2015 hingga akhir tahun 2015 pasca nanti branchless banking ini diimplementasikan di daerah-daerah. Hingga Februari tahun 2015 dari Januari tahun 2014, jadi artinya ada setahun lebih yang lalu, sudah ada total volume transaksi yang mencapai 18,2 miliar rupiah. Sehingga ada tersesat sekitar 4 triliun rupiah dan tampaknya BRI optimistis bisa mencapai target 22,4 triliun rupiah lebih hingga akhir tahun 2014. Dari Bank BRI kita bergerak ke Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu bank juga yang melakukan implementasi dari program branchless banking ini dengan transaksi via telepon genggam, jadi memang lebih kepada mobile based. Jadi intinya adalah nantinya mereka akan memiliki agen untuk perpanjangan tangan Bank Mandiri. Hingga tahun 2018 mereka menargetkan bisa memiliki 50 ribu agen. Namun hingga akhir tahun 2015 sendiri mereka masih bisa memiliki sekitar 9 ribu agen. Jadi ada sebuah optimistis yang cukup tinggi dari Bank Mandiri untuk menambah agennya dari 9 ribu agen menjadi 50 ribu agen pada tahun 2018 mendatang. Lalu pertanyaannya kemudian seperti biasa pelayanan perbankan apa saja yang bisa didapatkan selain tadi seperti BBRI ada bisa kredit mikro, kemudian juga bisa membuka tabungan. Untuk Mandiri sendiri juga bisa membuka produk tabungan dasar yang mereka beri nama adalah tabunganmu. Jadi bukan tabunganku, tabunganmu ya. Mungkin sama maknanya. Lalu kita lihat bagaimana transaksi transfer dan pembayaran online juga bisa dilakukan dengan program ini. Mobile based adalah menjadi intinya jadi nanti bukan dalam bentuk telpon genggam Anda yang akan mengeluarkan uang. Mungkin itu teknologi yang masih akan jauh. Namun ada mesin yang bisa tersedia di warung ataupun toko tempat tinggal Anda, di sekitar tinggal Anda untuk bisa melakukan transaksi yang Anda butuhkan. Lalu tidak hanya itu target penambahan 250 ribu rekening hingga tahun 2015 dan target 50 hingga 100 juta nasabah dalam waktu yang singkat. Bank Mandiri. Lalu kita ke bank lain adalah Bank BTPN. Nanti program dari Bank BTPN sendiri dinamakan BTPN Wow. Oke, 50 ribu agen tahun 2016 akan ditargetkan bisa didapat se-wow judulnya juga. Kita lihat bagaimana agen dan nasabah BTPN pemilik usaha. Jadi agennya adalah nasabah BTPN pemilik usaha. Jadi Anda apabila Anda merupakan salah satu nasabah BTPN dan Anda memiliki usaha, warung ataupun usaha voucher, pulsa dan lainnya, Anda bisa juga mungkin mengajukan diri untuk menjadi agen dari BTPN Wow ini, untuk menjadi agen dari branchless banking versi BTPN. Dan nanti Anda bisa mendapatkan fee, 4% per transaksi. Ini tampaknya bisa menjadi salah satu diversifikasi bisnis Anda mungkin, meskipun bisnis Anda belum terlalu besar. Dan tidak hanya itu, nanti fee maksimal agen laku pandai, ataupun agen branch banking ini senilai 7.500 rupiah per transaksi. Dan tidak hanya itu, nantinya kinerja Anda juga akan diawasi oleh para agen staff representative mereka yang mengawasi 50 agen per area. Terakhir adalah bank BCA yang memiliki kartu laku yang seharusnya seharga 5.000 rupiah. Nanti per kartu akan didiskaun hanya 2.000 rupiah per kartu. Dan Anda juga bisa menabung dan tarik tunai dan menargetkan 19 hingga 20 juta pelanggan. Wilayah utamanya nanti yang akan mulai diimplementasikan adalah wilayah Jawa utamanya. Ada Gerobokan, Jombang, Jepara, Wonogiri, dan juga Wonosari. Ada dua hal untuk branch banking ini. Yang pertama pastinya target pemerintah untuk penetrasi perbankan, layanan produk perbankan lebih maksimal oleh masyarakat, utamanya di pelosok, daerah-daerah perbatasan wilayah misalnya. Dan untuk perbankan sendiri bisa melakukan efisiensi. Kembali ke Anda, Alian.